Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Timbalan pengurusi Barisan Nasional BN, Datuk Sri Muhammad Hassan menjelaskan langkah parti itu meletakkan Khairi Jamaluddin untuk bertanding di Parlimen Sungai Buloh kerana yakin dengan kemampuannya. Berikutan itu, Muhammad yang juga calon Parlimen Rombau menegaskan dakwaan parti mahu menamatkan karier politik Khairi dengan meletakkan Menteri Kesihatan itu di kerusi berkenaan adalah tidak benar. Parti tiada niat untuk melenyapkan kepimpinan KJ dengan cara meletakkan beliau bertanding di kerusi yang dulunya dimenangi PKR. Usahlah percaya cakap orang, kabar angin, saya nak tanam, parti nak tanam KJ lah, parti nak matikan KJ lah. Kami nak tanam KJ, kami letakkan beliau di Bukit Bintang, tapi kita letakkan beliau di Sungai Buloh kerana kita rasa itu tempat yang terbaik, tempat yang lebih selamat daripada Tampin ataupun Port Dixon Negeri Sembilan katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap bagi Kempen Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 di Kampung Paroi di sini hari ini. Khairi yang juga timbalan Ketua UMNO bagian Rombau dan penyandang kerusi Rombau dipertaruh untuk bertanding di Sungai Buloh yang disandang PKR selama 3 penggal. Mengulas lanjut, Muhammad yang juga pengarah pilihan raya BN berkata, Khairi juga calon layak untuk kerusi Sungai Buloh mengambil kira pengundi di kawasan itu menerimanya. Pengundi-pengundi Sungai Buloh amat suka cita menerima beliau keramahukan calon melayu. Saya yakin KJ boleh memenangi kerusi itu walaupun membabitkan persaingan banyak penjuru katanya. Menurutnya jumlah pengundi melayu di Sungai Buloh lebih 66% dan semangat pengundi di situ yang berkehendakkan calon melayu juga amat tinggi. Jadi jangan kita dengar cerita-cerita yang tidak betul tentang kedudukan Khairi Jamaluddin katanya. Terima kasih telah menonton!